Pangkostrat Letjen Maruli Simanjuntak, Santer, dikabarkan masuk Bursa Calon Kepala Staff Angkatan Darat. Nama menantu Luhut Binsar Panjaitan tersebut digadang-gadang menggantikan Kasat Agus Subianto yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI. Masuknya nama Maruli dalam Bursa Kasat dikonfirmasi oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Letjen Maruli disebut merupakan salah satu calon kasat terkuat. Maruli yang disebut-sebut bakal menggantikan Jenderal Agus Subianto ini lahir pada 27 Februari 1970. Letjen Maruli adalah lulusan Akademi Militer 1992. Ia mempunyai pengalaman di bidang infanteri Kopassus dan detasemen tempur Cakra. Setelah menempuh pendidikan di Akmil, menantu Menkomar Ves Luhut Binsar Panjaitan ini diamanahi beberapa jabatan strategis. Letjen Maruli pernah menjabat komandan detasemen tempur Cakra pada 2002. Maruli juga ditunjuk sebagai perwira bantuan Madya Operasi Kopassus tiga tahun setelahnya. Letjen Maruli juga pernah ditunjuk sebagai komandan Batalion 21 Grup 2 Sandi Yuda. Pada 2009 hingga 2010, Maruli menduduki jabatan sebagai komandan Sekolah Komando Pusdik Pasus. Perjalanan karirnya yang cemerlang terus berlanjut hingga Maruli kemudian menduduki jabatan sebagai komandan Grup A Pas Pampres. Grup yang ia pimpin bertanggung jawab untuk mengamankan Presiden dan keluarganya. Setelah dari Pas Pampres, Maruli sempat ditugaskan di Komandan Korem 074 Waras Tratama, Solo. Namun ia kembali bergabung dengan Pas Pampres dan mengemban tugas sebagai wakil komandan Pas Pampres pada April 2017. Tak lama setelahnya, Letjen Maruli ditunjuk sebagai komandan Pas Pampres sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Majen. Malang melintang di Kopassus dan Pas Pampres, Letjen Maruli kini memegang jabatan sebagai pangkos terat. Terima kasih telah menonton!